Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wafiz Menemputra. Di sini saya membahas soal SNK tahun 2023 untuk bidang astronomi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya membahas nomor 35. Oke, jadi langsung aja kita sikat soalnya. Berbekal lampu senter berisi 4 lampu LED yang masing-masing berdaya 1 watt. Temanmu menyerotkan lampunya ke arahmu yang saat itu segera mengukurnya dengan instrumen pengukur cahaya. Nah, tercatat bahwa flux yang terukur saat itu adalah sebesar 1 per V dikali 10.5-6 watt per meter kuadrat. Gimana disuruh kita untuk mengabaikan ekstingsi horizontalnya. Dan ditanyain itu adalah jarak temannya itu berapa. Oke, jadi kita catat aja dulu informasi yang kita tahu ya. Kalau misalnya di sini adalah luminositas ya teman-teman. diketahui yang pertama adalah luminositas ya. Luminositasnya itu karena ada 4 lampu dan setiapnya itu 1 watt maka luminositasnya itu adalah 4 watt. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita tahu bahwa fluxnya itu sama dengan 1 per V Ya, entar V-nya jelek banget. Eh, kok malah pink? Ya, 1 per V dikali 10 pangkat minus 6 watt per meter kuadrat. Oke, setelah itu gimana cara kita bisa menemukan jaraknya? Kita tahu bahwa untuk luminositas ya teman-teman. Itu adalah 4 V R kuadrat dikali konsantras Tebert-Boltzman dikali T pangkat 3. Sorry, T pangkat 4. Dan rumus flux itu sendiri adalah luminositas per 4 V D kuadrat. Nah, kita sudah tahu luminositasnya, jadi langsung aja kita masukkan 4 watt itu sama dengan 1 per V dikali 10 pangkat minus 6. Ini per 4 V D kuadrat. Oke, jadi kita bisa sederhanakan menjadi Di sini D sama dengan akar dari Mi 4, ini 4 V dikali 1 per V dikali 10 pangkat minus 6. Nah, langsung aja teman-teman masukin ke kalkulator. Nanti itu hasilnya sekitar 1000 meter. Nah, di sini ada optionnya teman-teman ya. Yang 1 kilometer itu. Oke, jadi sebenarnya segitu aja teman-teman untuk pembahasan nomor 35. Tapi di sini yang ada yang ngebikin sedikit membingungkan. Itu adalah bahwa lampu senternya ini bentuknya itu seperti apa gitu loh teman-teman. Soalnya kan kalau misalnya rumus flux itu ya, yang 4 V D kuadrat ini kan maksudnya permukaan dari si bola. Nah, sedangkan lampu senternya itu bukan sebuah bola gitu. Jadi, ya oke lah. Yang penting sudah tahu gas besarnya dan kita sudah dapat jawabannya yang benar. Ya, segitu aja untuk nomor 35. Kita lanjut lagi di soal selanjutnya. Dadah! Dadah! selamat menikmati